Ari Fabriansah yang sempat menjadi anggota peleri aktif di Polresta Jambi, kini berstatus terdakwa kasus korupsi dan nahibah yang dipostkan di Polresta Jambi oleh pemerintah kota Jambi dalam ajang pengaman Pilwako tahun 2018. Sidang tersebut beragendakan penyampaian dakwaan oleh JPU Kejari Jambi, Rony Mubarok. Sebelum pembacaan surat dakwaan, salah satu terdakwa yakni Ari Fabriansah belum mendapatkan salinan dari jaksa penuntut umum. Sehingga Hakim Deddy Muhtinugroho memerintahkan segera memberikan surat dakwaan kepada terdakwa. Selain Dio, terdakwa berikutnya adalah Ilham Taufik yang sehari-harinya sebagai wira swasta. Adapun dakwaan JPU menyatakan, para terdakwa didugolah menyalahgunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi. Sehingga perbuatan keduanya merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.533.000.000. Kasus IKO melanggar pasal 3 ayat 1 dan pasal 8 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP dana Junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP dana atas dakwaan tersebut kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan sehingga sidang ditutup kemudian akan dibuka balik pada Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi Muhammad Afrizal, Jambi TV